Pemirsa prospek MITM milik Konglomerat Prajogo Pangestu, Yakti PT Barito Pacific TBK, dinilai tetap positif di tengah terjadinya gejolak harga energi. Hingga kuartal 3 2023, pendapatan BRPT merosot 10,97% menjadi 2,11 miliar dolar Amerika dibanding capaian per September 2022, yang kala itu menyentuh 2,37 miliar dolar Amerika. Prospek PT Barito Pacific TBK atau BRPT dinilai tetap positif di tengah terjadinya gejolak harga energi. Ekspansi dalam lantainya PT Barito Renewable Energi TBK di Bursa Efek Indonesia menjadi sentimen positifnya. Hingga kuartal 3 2023, pendapatan BRPT merosot 10,97% menjadi 2,11 miliar dolar Amerika Serikat dibanding capaian per September 2022, yang kala itu menyentuh 2,37 miliar dolar Amerika Serikat. Sejumlah analis mengatakan prospek BRPT didorong ekspansi yang dilakukan. Salah satunya upaya meningkatkan kapasitas produksi dengan membuat pabrik kaustik soda dan etalin dikrolite. Adapun sepanjang tahun 2023, BRPT melalui anak usahanya rajin ekspansi. Selain mungguan pabrik, juga merampungkan akusisi pada segmen infrastruktur dengan membeli PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri, dua entitas usaha dari PT Krakatau Steel Persero TBK. Lalu melalui anak usahanya PT Chandra Asrik Alkali dalam menikmati Elector of Intent bersama PT Indonesian Asan Aluminium. Kerjasama ini dalam rangka mendukung pengembangan industri gulung aluminium dan percepatan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle domestik berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!